Baru-baru ini, Apple, terkenal sebagai pembuat smartphone yang populer itu iPhone, baru saja menyalanggarakan acara tahunan mereka yang berjudul Wanderlust. Saya sendiri tidak begitu tertarik dengan acara tersebut, dikarenakan saya bukanlah seorang teknofile yang memiliki banyak pengetahuan tentang teknologi terkini, seperti David dari channel YouTube Gadgetin. I-Stereo, David Gunn. Tetapi ada sesuatu di acara tersebut yang menarik perhatian saya, dan itu adalah sewaktu Apple memamerkan kekuatan iPhone 15 Pro Max yang mampu menjalankan game seperti Resident Evil 4 Remake dengan mode RTX atau Ray Tracing. Setelah melihat showcase tersebut, saya sempat tercengang, karena komputer yang saya miliki saat ini tidak bisa menjalankan game tersebut, dan iPhone 15 Pro Max dengan chip A17-nya yang kecil mampu menjalankannya dengan RTX. Menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, dan walaupun kita belum mengetahui pasti bagaimana performa yang akan diberikan iPhone 15 Pro Max nanti, ini akan menjadi awal yang bagus, di mana mobile gaming bisa bergabung bersama PC dan konsol. Dan saya berharap juga, itu semua datang bersama fitur crossplay yang memungkinkan pemain dari satu platform bertemu satu sama lain. Dengan Steam yang sekarang sudah mendukung bahasa Indonesia, dan semoga saja bersama dengan game yang disediakan, komunitas game di tanah air pasti akan lebih besar. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.